Halo sahabat, hari ini saya mau packing tanaman hias Petrea Volubilis yang warna bunganya ungu Kayak gini tanamannya, ini bunganya ungu, tuh cantik banget kan Bunganya itu gerombolan, panjang, menjuntai, kayak anggrek ya Petrea itu ada yang bunganya ungu dan putih ya, tapi yang saya punya warna ungu Gimana cara packingnya? Inilah caraku Saya siapkan dulu polybag ukuran 20 Balok styrofoam, spidol, cutter, mistar atau penggaris, gunting, lakban, koran bekas, dan kardus bekas Ganti dulu polybagnya Ini sebenarnya belum terlalu kotor ya, tapi saya lebih suka yang bersih Ini udah saya keluarin semua Dan saya ganti medianya Kayak gini yang saya pakai Cukup yang lembab, jadi gak basah, gak kering kayak gini Masukkan media tanam secukupnya Fungsinya untuk jaga kelembapan akar, biar tanamannya tetap sehat Tambahkan lagi sampai akarnya semua tertutup Kira-kira segini cukup Lipat ke dalam bagian atas polybag biar lebih rapih Tinggal digulung kayak begini Selanjutnya tinggal diisolasi Sudah rapih Bonus untuk bonusnya Ukur panjang total tanaman dari sana sampai ujung ke sini Tingginya berapa dan lebarnya berapa Diukur pas aja biar nanti kemasannya gak banyak rongga Ini kardusnya udah saya bentuk pola sesuai ukuran Tuh, karena kardus bekas jadi banyak tambelan Tapi gak apa-apa Potong sesuai garis, tapi jangan sampai buntung Bertajam garisnya pakai alat atau apa Tapi kalau saya lebih suka pakai kuku Karena itu lebih gampang Ini maksudnya biar gampang ditekuk Nah, tuh, gampang kan jadinya Ini ada bagian yang saya potong Karena ini nanti jadinya tutup Ini bagian atas Posisikan tanaman di sudut Dan dilakban biar gak goyang Jadi posisinya kanan dan kiri kayak gini Yakin aman Setelah dilakban kardusnya Saya kasih balok styrofoam Biar lebih aman Kalau gak ada balok styrofoam Bisa diganti pakai kardus kotak-kotak kecil Jangan lupa dilakban Biar posisinya gak berubah Selipkan koran di semua rongga yang ada Biar lebih pede ya Selanjutnya tinggal dilakban kayak gini Cukup sampingnya aja Karena kalau atas bawahnya ikuti lakban Nanti pasti bingung yang bukanya Karena ini orderan dari aplikasi belanja online Jadi tinggal saya print dan saya tempel labelnya Saya kirim ke Kak Sela di Pekalongan Ini maaf di blur ya Karena ini privasinya Kak Sela Dan ini ulasan dari Kak Sela Setelah tanaman sampai tujuan Kata Kak Sela Harga murah Pengamasan baik sekali Kualitas bagus Pengiriman kilat Tanamannya masih segar Gak layu sama sekali Dapat bonus lagi Makasih Berkas lalu Terima kasih kembali Kak Sela Untuk tanaman jenis lain Yang tadi saya sebut di awal video Kita lihat ulasannya Ini agronema Ini dia Ini pengiriman untuk ke Kak Karisa Di Tangerang, Banten Kata Kak Karisa Harga terjangkau Pengemasan sangat baik Dan sangat aman Kualitas sangat baik Terima kasih tanamannya Puas sekali karena pas baru buka paketnya aja udah seneng banget Karena baru pertama kali beli tanaman yang pengemasannya sangat baik, rapi dan aman Cara memperlakukan tanaman untuk dikirim patut diacungin jempol Terima kasih untuk bonusnya Semoga berkah dan laris Amin Terima kasih kembali Kak Karisa Jadi begini yang saya maksud tadi Ini foto dari Kak Karisa ya Nah, jadi kalau tanaman berbatang lunak semacam agronema ini Saya lapisi tisu di batangnya Dengan tujuan biar batangnya gak lecet Oke, saya silipin iklan dulu sedikit Gak apa-apa ya Hahaha, parah Jadi untuk teman-teman yang pengen atau berminat punya tanaman hias ini Bisa saya bantu Selain toko offline Saya juga ada toko online di Shopee Dengan nama toko inilah kebunku Nama tanaman yaitu tanaman rambat Petrea Volubilis Tapi mohon maaf sahabat Saat ini saya belum bisa melayani di luar pulau Jawa Dan jangan dibully ya Karena etarase saya baru sedikit Demikian sahabat Terima kasih telah menyimak video ini Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya untuk mengetahui video selanjutnya Like jika suka Dislike jika tidak suka Silahkan komen dan share jika bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya Salam indah dari Karanganyar kebumen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!